Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali teman-teman di channel ardi gunung kreatif nah setelah sekian lama kita tidak upload video sekarang saatnya kita upload sesuatu yang sangat berguna dari barang sederhana nah langsung saja teman-teman di sini saya sudah menyiapkan wadah dan ada satu buah ini sabun mandi batang yang sudah kecil dan sudah tidak digunakan Nah kita serut-serut atau kita potong kecil-kecil seperti ini nah disini videonya saya percepat teman-teman agar durasinya tidak terlalu lama seperti ini kita pastikan jumlah yang kita parut cukup untuk mengisi tempat yang kita sudah siapkan yaitu botol dari balsam nah seperti ini setelah dirasa cukup seperti ini teman-teman ini hasil setelah kita serut sabunnya nah langkah selanjutnya adalah kita siapkan sedikit bahan bakar yaitu bensin atau pertalite nah disini saya menggunakan pertalite teman-teman nah seperti ini kita tuangkan sedikit saja kita tuangkan sedikit sampai dirasa cukup untuk mencampur seluruh dari serutan sabun tersebut nah disini saya menggunakan spoid teman-teman teman-teman bisa menggunakan alat apa saja nah disini saya menggunakan spoid karena kebetulan yang ada hanya spoid nah seperti ini kita aduk sampai merata sampai semua bagian dari sabun tercampur rata dengan bahan bakar yang kita tuangkan tadi nah seperti ini teman-teman dan jika dirasa sudah cukup cukup atau kekentalannya sudah cukup sekarang saatnya kita akan mengisi atau memasukkan ke dalam wadah yang kita sudah siapkan nah disini saya menggunakan bantuan kertas kertas karton yang agak keras seperti ini teman-teman kita masukkan ke dalam wadah dari tempat balsam ini nah seperti ini kita kita masukkan dan jika teman-teman merasa masih kurang kental atau kurang bahan bakarnya kurang teman-teman bisa menambahkannya lagi nah seperti ini yang penting jangan terlalu encer karena akan susah untuk digunakan nantinya nah seperti ini jika sudah terisi full terisi semua yang sudah kita buat adonannya sudah masuk ke dalam wadahnya nah sekarang saatnya kita akan mencoba kita akan tes alat yang kita sudah buat ini apakah berguna atau tidak dan India kita langsung coba teman-teman kita langsung coba ini kita siapkan adonan sabun yang sudah kita buat dan disini saya siapkan sedikit potongan kayu kemudian kita ambil kita ambil sedikit adonan yang kita sudah buat seperti ini kemudian kita bakar teman-teman nah ini dia fungsinya alat ini adalah sebagai alat bantu kita saat ingin menyalakan api nah seperti ini karena jika di tempat tertentu atau di seperti di hutan mungkin kita akan kesulitan untuk menyalakan api apalagi hanya menggunakan mengandalkan korek yang pastinya akan beresiko menghabiskan gas yang cepat nah alat ini bisa membantu kita untuk menyalakan api dan teman-teman juga bisa menggunakan alat ini untuk membakar sampah yang ada di rumah yang pastinya alat yang kita buat kali ini berhasil jangan lupa teman-teman like comment dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati